Silakan Pak Anwar Hafid, sejuk-sejuk ya Pak Ali. Silakan Pak Anwar Hafid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian, Bapak-Bapak para pimpinan dan sahabat Komisi 2 yang saya muliakan, Bapak-Bapak dan Ibu para Kepala Lembaga Kementerian yang hadir pada kesempatan ini dan seluruh jajarannya. Apa yang disampaikan oleh Buya tadi, saya kira soal anggaran itu juga yang akan saya sampaikan. Jadi karena sudah diwakili oleh Buya, jadi saya tidak perlu bicara soal anggaran. Sudah saya kutui tadi ini tidak ada lagi kayaknya, semua habis dibahas sama Buya tadi. Kecuali satu, Buya belum sampaikan tadi, Soal perhatian negara sebetulnya, Pak. Saya tahu bahwa salah satu komponen penting bangsa ini adalah ASN. Dan yang ada di hadapan kita ini sebetulnya, ini inilah timnya, tim yang membina ASN di Republik ini. Ada Menpan, ada BKN yang memproduksi ASN. Kemudian ada yang melindungi, yaitu KASN, ini melindungi ASN itu. Tapi juga ada yang melindungi rakyat dari praktek-praktek yang dilakukan oleh ASN, Ombudsman. Terus ada yang menyimpan dengan rapi sebuah perbuatan-perbuatan ASN itu, ARSIP. Terus ada yang melatih ASN ini supaya lebih profesional menuju kepada ASN yang berkelas dunia itu. Nah, oleh karena itu saya hanya menyampaikan pada kesempatan ini, memang kebijakan negara seharusnya kalau bicara tadi anggaran semua kurang-kurang-kurang-kurang. Dan saya kira memang itu karena kita belum serius untuk menangani benar-benar ASN yang profesional yang berkelas dunia itu. Nah, itu kritik saya yang pertama soal kebijakan negara. Nah, yang kedua berkaitan dengan persoalan, saya tidak bicara soal anggaran, tapi saya akan bicara soal kebijakan-kebijakan yang akhir-akhir ini, Pak, mungkin yang akhir-akhir ini sangat-sangat rame diperbincangkan di media sosial, kemudian di mana-mana masyarakat sedang memperbincangkan. Yang pertama soal kebijakan, soal tenaga honor outsourcing dari Kementerian PAN-RB ya. Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi dan dukungan saya kepada kebijakan Pak Menteri ini. Karena ini adalah keputusan menurut saya yang sangat tegas untuk menyudahi polemik soal tenaga honorer. Karena kalau ini tidak dilakukan, Pak, tenaga honorer ini tidak akan pernah habis. Karena ini ada hubungannya juga dengan politik ini. Setiap ada pergantian pejabat di daerah dan sebagainya itu, pasti saudaranya tim sukses, siapapun itu salah satu janjinya nanti saya masih masuk kamu jadi tenaga honor. Itu yang banyak terjadi. Dengan adanya kebijakan ini, saya kira ini sangat-sangat kita apresiasi dan kita dukung sepenuhnya. Namun di lain pihak, saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya, Pak, mungkin ini sesuatu hal yang Kepala Menteri MENPAN sama Pak Kepala BKN, sesuatu hal yang sudah bosan dengar ini. Tapi saya harus sampaikan di setiap saat. Karena ini adalah suara masyarakat kita yang hari ini masih terus mereka suarakan ketika kita bertemu, khususnya nasib tenaga honorer ex-K1 dan K2 yang belum terangkat, Pak. Saya ingin bicara soal keadilan negara. Apapun yang dilakukan oleh negara ini kan tujuan akhirnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak menuntut soal profesionalisme, saya tidak bicara soal itu, Pak. Karena kalau bicara itu selesai urusan ex-K1 dan K2 itu. Tapi saya ingin bicara soal keadilan sosial. Karena tujuan kita bernegara ini pada akhirnya akan di situ. Sehebat apapun program yang kita lakukan, kalau tidak menyentuh aspek keadilan tidak ada gunanya. Masih banyak tenaga honor kita K1, Pak. Kira-kira solusinya bagaimana ini? Mereka, kenapa saya bilang asas keadilan? Karena mereka banyak teman-temannya yang dulu sama-sama mengabdi sudah terangkat, Pak. Sementara mereka tidak sama sekali dikarenakan hanya karena kebijakan ini. Kebijakan negara sebetulnya. Kalau kita bicara profesionalisme pasti jauh, Pak. Kepala BKN selalu menyampaikan ke depan ini kita bicara profesionalisme ASN yang berkelas dunia. Tapi jangan lupa bahwa asas keadilan itu harus diterapkan di negeri yang tercinta ini. Revolusi mental yang selalu digaungkan oleh Presiden, saya kira salah satu hal itu adalah keadilan sosial bagi seluruh penyelenggara negara ini. Saya minta nanti tanggapannya berkaitan dengan soal tenaga honorer K1 dan K2, X, K1 dan K2 yang sampai hari ini masih berharap nasib mereka diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin juga akhir-akhir ini mungkin nanti dijelaskan, Pak, oleh Kepala Menteri dan juga mungkin Kepala BKN. Akhir-akhir ini banyak sekali terkait dengan pengangkatan pejabat kepala daerah, pejabat sementara. Multitafsir undang-undang, undang-undang ASN, undang-undang Polri, undang-undang ASN. Soal jabatan tinggi media, berkaitan dengan TNI, Polri, yang aktif. Ada 10 kementerian yang boleh, TNI itu diberi jabatan yang setingkat dengan eselon 1 di situ, jabatan tinggi media. Saya hanya ingin meminta penjelasan pada kesempatan ini mungkin dari Kementerian dan juga mungkin dari Kepala BKN yang membidangi soal itu. Apakah jabatan perjuatan di 10 kementerian yang diduki oleh TNI Polri yang aktif itu, apakah disetarakan dengan jabatan tinggi media atau jabatan tinggi peratama itu, Pak? Ini perlu ketegasan supaya kita tidak lagi berpolemik ketika ada yang diangkat di 10 kementerian yang dibolehkan oleh undang-undang TNI itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini juga satu hal, Pak. Ini juga menyangkut ada dua misi yang terkandung di sini. Misi yang pertama adalah semangat pemberantasan korupsi. Dan yang kedua, ini berkaitan juga dengan asas keadilan. Soal ASN XTP Korba. Saya melihat keputusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, ada surat keputusan bersama tiga menteri. Bahkan, saya melihat ada beberapa kepala BKN mereka ini yang sudah berakhir masuki masa pensiun. Tapi ternyata di BKN itu ada yang diberikan hak pensiun, ada yang sama sekali tidak diberikan hak pensiun. Mohon ketegasan ini, apakah ASN XNPTP Kor ini, apakah benar dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat, atau tergantung kebijakannya kepala daerah? Karena ada kepala daerah yang memperlakukan, ada yang tidak memperlakukan. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya, saya ingin bertanya kepada kepala KSN ya. Banyak rekomendasi-rekomendasi Pak yang tadi sudah disampaikan, saya memberi apresiasi karena memang selama ini saya ikuti banyak hal yang, Alhamdulillah rekomendasi Bapak itu banyak ditindaklanjuti oleh kepala daerah, tapi ada juga yang belum ditindaklanjuti oleh kepala daerah. Terkait dengan ini, mungkin mohon penjelasan, nanti saya tidak usah saya sebut nama daerah di sini yang sampai hari ini saya lihat, belum menindaklanjuti rekomendasi KSN. Kira-kira itu gimana supaya lembaga negara ini tidak dilihat seperti itu saja. Rekomendasi lembaga ini tidak main-main dianggap itu. Kemudian selanjutnya dari Andri. Saya melihat memang perhatian kita kepada Arsip Nasional ini memang masih sebelah mata Pak. Anggarannya ya, padahal kita bentuk negara ini, kita bentuk lembaga ini dengan sebuah harapan besar sebetulnya. Saya melihat juga di daerah Pak setengah hati melihat ini. Padahal ini sangat-sangat penting. Kekacauan administrasi berimbas di lapangan juga terjadi karena penataan administrasi yang sangat kacau. Ini saya berharap supaya suatu saat nanti Arsip ini bisa menjadi Arsip seperti kalau kita di Belanda itu Pak luar biasa ya. Arsipnya luar biasa Pak. Mudah-mudahan Indonesia suatu saat Andri ini bisa seperti yang di Belanda. Di Belanda itu saya pernah ke sana melihat tidak cukup berapa menit semua data tahun berapapun kita butuhkan ada. Dan dalam waktu singkat bisa diperlihatkan. Saya berharap ke depan saya hanya menitipkan pesan ini Pak. Bapak semangat terus karena tugas Bapak ini sangat berat. Walaupun baru dilihat sebelah mata, mudah-mudahan suatu saat nanti Andri ini akan menjadi perhatian. Mulai dari pusat sampai di daerah. Kita inginkan sebenarnya terintegrasi ini. Seluruh Arsip yang ada di Indonesia ini yang terjadi akibat perbuatan ASN itu terfokus di Andri. Sehingga keseluruhan nanti ketika kita datang tidak perlu kemana-mana. Tidak perlu ke kementerian lembaga. Cukup di Arsip saja kita datang semua informasi bisa kita dapatkan. Itu harapan saya ke depan berharap besar. Mudah-mudahan seiring bangsa ini ke depan lebih baik, lebih maju. Mudah-mudahan Arsip ini bisa menjadi salah satu penopang daripada kemajuan pelayanan masyarakat, pemerintah kepada masyarakat. Yang terakhir kepada Om Busman. Saya hanya menitip aspirasi masyarakat, Pak. Ini kemarin saya didatangi oleh anggota DPRD dari Kabupaten Morowali, Provinsi Sulis Tengah. Mereka sudah mengajukan pengaduan, Pak. Kasusnya saya hanya singkat saya ceritakan, ada salah satu perusahaan di sana, itu mendapatkan izin pelabuhan, pelabuhan khusus dari bupati yang bertetangga dengan Kabupaten Morowali. Tapi lokasi pelabuhan itu ada di Kabupaten Morowali. Ijinnya diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan. Ketika masyarakat memprotes ini, bupati memprotes, DPRD memprotes, maka di Kementerian Perhubungan ini tidak ada, Pak. Mereka bilang kami tidak tahu apa-apa. Kami tidak, itu sudah terlanjur kalau silahkan diproses secara hukum. Nah, oleh karena itu saya kemarin menyampaikan, jangan coba mengadu ke Om Busman, karena ini tingkat pusat, Kementerian. Saya hanya menitip ini, tolong, Pak, diperhatikan ini, diseriusi ini, karena ini kalau tidak, ini bisa terjadi apa-apa di lapangan. Karena ada antara dua kabupaten yang mengklaim lokasi yang sama, dan ini kesalahan administrasi, kesalahan fatal yang dilakukan oleh pejabat di tingkat pusat. Mungkin laporannya sudah masuk, Pak. Insya Allah saya akan terus monitor, karena kebetulan itu ada di kampung saya. Kemudian dari terakhir tadi, karena belum kebagian, LAN. Dari Lembaga Administrasi Negara, saya ini termasalah satu alumni LAN dulu, Pak. Saya sangat berterima kasih bahwa Kiprah LAN dari dulu-dulu itu, Pak, LAN itu kita segan sekali, Pak. Saya kalau dulu belajar, apa, diklat di LAN itu bangganya luar biasa, Pak. Saya bangga sekali, kalau saya dikirim, dulu waktu masih ASN. Saya dulu ASN, belajar di sana, kalau kita pulang itu luar biasa, Pak. Nah, saya berharap tentu ke depan ini sekarang, saya tidak tahu lagi perkembangan LAN, tapi saya yakin bahwa LAN akan semakin eksis dalam membina kualitas kapasitas ASN itu sendiri. Tapi saya ingin tadi hubungan dengan kasus soal anak-anak kita yang mundur setelah mereka lulus dalam seleksi CPNS itu. Saya kira memang, memang adalah, Pak, itu biasa, nanti itu tidak mempengaruhi sebetulnya, karena terlalu banyak yang mengharapkan jadi ASN, mungkin anak-anak yang mundur ini orang yang cuma main-main, kalau menurut saya, orang tidak serius ujian dan ternyata lulus. Nah, mungkin saya ingin menyarankan, memberi masukan kepada lembaga administrasi negara, yang merupakan salah satu pilar daripada pembangunan sumber daya manusia ASN itu sendiri. Memang ke depan, Pak, menerima ASN itu jangan kita langsung, ya, langsung bersifat umum. Memang ada pengkaderan-pengkaderan khusus, ya. Jadi sosialisasi soal ASN ini sangat perlu. Jadi anggaran yang banyak ini, Pak, sebenarnya kekurangan kita ini soal sosialisasi. Kenapa banyak orang tidak mengerti soal regulasi yang ada di Republik ini? Karena kurangnya sosialisasi. Jadi kalau saya sarankan di anggaran ini, Pak, semua kementerian itu sosialisasi. ARSIP itu perlu sosialisasi, Pak. KSN itu perlu sosialisasi, anggarannya besar-besar, Pak. Perusahaan-perusahaan besar di dunia ini kenapa bisa maju? Karena anggaran lead banknya sangat besar. Itu bedanya kita dengan postur ASN kita, postur pembinaan aparatur sipil negara kita. Biaya sosialisasinya sangat kecil. Komisi 2 ajak mau pergi sosialisasi, tidak ada anggarannya gimana. Padahal itu penting. Kita Komisi 2 ini yang bermitra dengan ASN, ini tidak ketahuan di lapangan ini, Pak. Tidak ketahuan karena kurangnya sosialisasi. Jadi kalau bisa ini ke depan, dipikirkan, Pak, sosialisasinya itu yang penting. Dari semua kementerian lembaga mitra Komisi 2 yang membina ASN ini. Perbanyak sosialisasi. Supaya masyarakat lebih tahu, terutama ASN. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tadi, beberapa hal yang mungkin saya harapkan jawabannya sekarang. Karena ini sangat penting terkait dengan outsourcing yang K1, XK1, XK2 itu. Yang kedua soal ASN, XNAPITIPKOR. Kemudian penafsiran soal jabatan tinggi media dikaitkan dengan 10 kementerian yang dibolehkan dalam undang-undang TNI Polri. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.